Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan berbagi resep cake marble jelita Resep kali ini tentunya beda ya teman-teman dari resep yang pernah saya bagikan Saya menggunakan 6 telur dan ini hasilnya menurut-menur banget dan tinggi Mengembangnya pas dan hasilnya cantik ya teman-teman Dan rasanya gak perlu diragukan Ini premium banget dan pastinya Lebih lembut dan enak Keteman-teman sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa follow instagram dan facebook kami Dapur Sederhana Tika Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di like, komen, juga share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Semoga channel kami semakin berkembang dan bermanfaat buat teman-teman semua ya Biar teman-teman gak penasaran lagi cara pembuatannya Tonton videonya sampai habis ya Untuk bahannya disini saya udah siapkan 6 butir telur Dan saya tambahkan 1 sendok makan SP atau TBM Juga gula pasir dan 1 saset susu kental manis Dan susu cair Dan tepung terigu Sebaiknya terigunya diayak dulu ya teman-teman Dan disini saya tambahkan baking powder double acting Disini saya memakai mereknya Hercules gini ya teman-teman Saya pakai setengah sendok teh aja Dan ini akan kita ayak juga Lalu tambahkan vanili atau vanilla extract ya Dan ini akan kita mixer dengan cepat dan rendah dulu sampai tercampur rata Dan nanti akan kita pindah ke speed paling tinggi sampai mengembang dan mengental Nah ini adonannya udah mengembang dan mengental Dan kita matikan mixernya Lalu akan kita tambahkan dengan margarin yang udah dicairkan atau dilelehkan Dan ini margarinnya udah dingin ya teman-teman Lalu akan kita aduk dengan speed paling rendah sampai tercampur rata Dan lanjut akan kita aduk menggunakan spatula Biar adonan benar-benar tercampur rata Disini saya tambahkan dengan vanilla extract ya teman-teman Biar kuenya lebih enak Dan kita campur rata lagi Gunakan teknik aduk balik ya Biar benar-benar tercampur rata dan merata Dan ini akan kita ambil sedikit adonan Untuk menambahkan puarnanya ya teman-teman Jadi gak usah terlalu banyak Soalnya tadi itu saya bikinnya agak banyak berlebih ya Jadi disini saya tambahkan warna merah ya teman-teman Juga saya tambahkan dengan warna hijau Disini nanti akan kita kombinasi aja ya teman-teman Jadi gak perlu terlalu banyak adonan Dan juga warna hitam Dan untuk yang putih kita sisihkan aja sedikit Bisa menambahkan warna kuning juga nanti Disini saya udah siapkan loyang yang udah diolesi kertas roti dan margari Lalu tuang adonan Hentakan sedikit biar anginnya keluar Lalu tinggal kita hias ya Sesuai keinginan Disini saya bikin motif bunga ya teman-teman Walaupun sedikit gak rapi Tapi gak apa-apa ya teman-teman Namanya aja belajar Jadi gak apa-apa Jangan takut jelek atau takut salah gitu ya Jadi sesuaikan keinginan masing-masing Nah saya tambahkan sedikit untuk warna merah muda ya teman-teman Jadi untuk warna sendiri bisa dikombinasikan aja ya teman-teman Jadi gak usah terlalu banyak menambahkan warna makanan Jadi tinggal kita campur-campur aja Kembali kita campur-campur aja Jadi tinggal kita bentuk sesuai keinginan ya teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Nah untuk hijaunya disini saya bikin Tangkai bunga juga dengan daunnya ya teman-teman Kita bikin motif seperti daun Selamat menikmati Lalu tinggal kita gunakan nidi ya Tinggal kita coret-coret aja Nah di bagian sisi dari daun juga bunganya kita tambahkan dengan warna hitam Ini kayak seperti abstrak gitu ya teman-teman Kayak lukisan Jadi menambahkan warna hitam ini gak usah terlalu banyak Sedikit aja nanti akan kita ratakan menggunakan sumpit ya Nah ini sumpitnya tinggal kita ratakan Nah ini gak usah terlalu banyak Seperti yang saya bilang tadi Soalnya kalau terlalu banyak bisa menutupi dari bunganya juga daun ya Soalnya nanti akan melebar sendiri Kalau gak dirapikan seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi tinggal kita rapikan aja Untuk sisi dari daunnya Bisa ditambahkan lagi dengan warna hijau Terima kasih telah menonton! Nah di bagian tengah bunga Kita tambahkan dengan warna kuning Oke dan ini udah jadi siap untuk kita oven ya teman-teman Dan ini ovennya udah siap panaskan lebih kurang 15 menit ya Di suhu 160 dan kita panggang juga di suhu yang sama 160 Dan menggunakan api atas bawah lebih kurang 50 menit ya Dan ini saya setel 40 menit dulu Dan ini nanti akan kita cek mana tau udah mateng Dan ini saya tambahin nantinya 10 menit lagi Dan akhirnya 50 menit baru mateng ya teman-teman Dan ini setelah 50 menit dipanggang Dan ini udah matang Kita keluarkan dari oven Nah boleh kita tes tusuk dulu Memastikan apakah kue ini udah mateng Dan ini udah mateng ya teman-teman Dan ini dia kek marble jelitanya Dan ini nanti akan kita keluarkan dari loyang ya teman-teman Jadi sebelum kita keluarkan Kita sisir pinggirannya dulu Menggunakan pisau yang tajam Biar memudahkan saat mengeluarkan Dan setelah itu kita taruh di kuling rak seperti ini ya Dan sini saya pakai kuling raknya itu yang ada garis seperti ini ya teman-teman Biar kek marble jelitanya cantik Dan ada garis-garisnya gitu Ini akan kita biarkan dulu dingin sebentar Dan ini akan kita buka ya Pelan-pelan saat membuka soalnya ini hasilnya lembut banget Lalu buang kertas rotinya Dan siap kita pindahkan ke piring atau wadah lain Dan ini hasilnya cantik banget ya teman-teman setelah dibikin cetakan seperti ini Dan sekarang akan saya potong ya teman-teman Dan ini hasilnya lembut banget ya teman-teman Jadi hati-hati saat memotong gunakan pisau yang tajam Biar hasilnya lebih cantik ya dan mulus Dan ini bagian dalamnya Dan akan kita potong sesuai keinginan Mau seberapa besar Jadi kek marble jelita ini juga cocok dijadikan Menu buat arisan atau cuman kumpul keluarga ya teman-teman Atau kumpul teman-teman di rumah Jadi kue kita gak itu-itu aja ya teman-teman Bikin penampilannya lebih menarik Biar cantik ditata di meja ya Dan ini saya ambil satu ya teman-teman Ini akan saya cobain Dan ini hasilnya cantik banget Bagian dalamnya ini lembut Dan ini akan saya potong Nah ini hasilnya Bagian dalamnya mateng Dan ini akan saya cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Dan ini hasilnya enak banget Manisnya pas Dan ini susunya terasa Dan enak banget Lembut Jadi teman-teman harus cobain resepnya ya Oke teman-teman sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak Atas tukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya